Intro Ketua Umum PSSI Erick Tohear meyakini rampungnya proses naturalisasi Justin Hapner akan memperkuat komposisi Timnas Indonesia Dengan kehadiran Justin, kita terus memperkuat komposisi Timnas Indonesia Karena Erick mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan DPR RI dan Komisi 3 Serta Komisi 10 DPR yang telah mendukung proses naturalisasi Hapner Hapner menjalani proses sumpah sebagai warga negara Indonesia pada Rabu pagi Setelah itu, pemain 20 tahun ini langsung membuat kartu tanda penduduk dan paspor Ini merupakan proses sumpah yang tertunda Sejatinya proses naturalisasi Hapner telah rampung pada April 2023 lalu Bersama dengan naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik Pemain Wolverhampton Wenders ini tak menjalani sumpah bersama Ivar dan Rafael Karena sempat menolak panggilan Timnas Indonesia Hapner lebih memilih panggilan Belanda Namun Hapner akhirnya berubah pikiran Setelah menimbang dengan sangat matang Pemain berposisi back tengah ini meminta kepada PSNC agar proses naturalisasinya dilanjutkan Dengan ini Hapner berpulang membelilah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Untuk ajang ini, skuad merah putih akan melakukan pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember Selama di Turki diagendakan dua lagu uji coba Ada penlawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah Jepang, Irak, dan Vietnam Dalam persaingan grup D ini, Indonesia tidak diunggulkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.